di satu motor ini ada dua suara klakson ya jadi dua suara bisa digontak ganti ini suara klakson standar kita ganti ke suara klakson denso suaranya suara standar dan suara denso atau keong nah gimana cara pemasangannya simak terus di video ini kita akan bagiin cara pemerakitannya nah disini kita akan rakit di motor Honda Vario 125 yang old ya yang masih bolam nah untuk klaksonnya yang kita pasang pakai klakson double atau klakson denso klakson keong double nah ini klaksonnya dua akan kita pasang dan klakson standarnya masih tetap dipakai ya jadi nanti biar bisa bergantian dengan klakson standar bisa juga pakai saklar atau klakson denso ini untuk mendukungnya bagi klakson denso ada relay ini kita tambahkan relay untuk di klakson denso nya atau klakson keong untuk merubah suara klaksonnya atau pergantian klaksonnya kita butuh tambahan lagi saklar ya nih saklar tambahan saklarnya tiga kaki on off tapi yang tiga kaki ya kalau yang dua kaki nggak bisa ini tiga kaki saat off klakson standar saat on dia klakson keong atau salson denso nya yang bunyi nah ini masing-masing kakinya ini udah kita kasih kabel ya kabel 23 dan ini untuk set jalurnya kita langsung nanti jelaskan aja untuk relainya sendiri ini udah kita set kabel ya sebagian tapi kita jelaskan lagi untuk set kabelnya nah disini ada kaki relay nomor 85 86 87 dan 30 nah ini untuk jalur kabel nomor 85 itu ada tiga kabel itu untuk negatif ya kuning itu untuk 87 itu ada dua kabel merah ini masing-masing ke kutub positif dari klakson keong nya dan 85 yang kuning ini ini kutub negatif dan ke negatif aki jadi negatif klakson dua dan negatif aki satu untuk 30 nya kita kasih kabel tambahan nanti ke sekring dan ke positif aki tinggal kaki relay nomor 86 86 ini nanti dari jalur saklar ya dari jalur saklar ini yang kita pasangkan dan ini nanti kita putus jalur klakson bawaan kita ubah biar bergantian dan untuk pemasangannya untuk di motor vario ini cukup simpel ya di bagian depan aja sebenarnya enggak perlu bongkar bodi bisa tapi nanti tetap kita bongkar bodinya untuk pemasangan instalasi untuk penampatan bracket atau penampatan klaksonnya kita pasangkan ke bracket penutup akinya aja jadi tinggal kita lepas bautnya klakson kita pasang bracket klaksonnya ke situ dan kita kencangin ini tidak perlu tambahan bracket-bracket tambahan lagi untuk bracket bawaan dari klaksonnya udah cukup kita kencangkan jangan sampai kendor ya untuk klakson ini biar suaranya nyaring itu jangan sampai bersentuhan dengan bodi dan untuk bautnya juga harus kencang jadi biar suaranya biar bisa stereo Oke kita kencangkan dulu setelah kita kencangkan kita agak tekuk ke dalam supaya klaksonnya ini tidak mentok ke bodi ya jadi biar nggak nempel ke bodi jadi nanti suara klaksonnya bisa lantang jadi kalau menempel itu berpengaruh ke suara untuk di klakson keong seperti ini kayaknya ada kutub positif dan kutub negatif dari klakson dan di klakson satunya juga ada kutub positif kutub negatif lebih gampangnya kita bongkar dulu aja bodi atau cover lampunya ini Hai nah ini udah kita bongkar cover lampunya dan udah kelihatan kutub positif dan negatif dari klakson dan untuk kutub positif negatif dari klakson satunya juga udah ada ini nah disini kelihatannya dan relainya udah kita set kita pasang nah ini untuk jalur 85 kabel kuning ini dari kaki relay nomor 85 ya ini ke negatif aki satu kabel ke negatif aki oke ini udah kita pasang ke negatif aki ya kelihatannya itu negatif aki ke besi rangka motor juga bisa jadi ke negatif aki atau ke besi rangka motor juga bisa untuk pemasangan kaki relay nomor 85 dan untuk kaki relay nomor 30 ya ini kaki relay nomor 30 ya yang kabel merah satu nah ini 30 ini kita kita tarik kabel udah kita kasih sekun dan kita udah kita persiapkan sekun satunya kita pasang sekring untuk pemasangan sekring bisa 15 ampere bisa juga 20 ampere nah pasangnya kita pasang ke kaki sekring satu dan kaki sekring satunya kita pasang lagi kabel menuju ke positif aki langsung nah ini ke positif aki langsung ya oke kita amankan dulu sekring ya dan nanti selanjutnya kita beresin kabelnya ya ini kita jelaskan dulu dan untuk dari kaki relay nomor 85 juga yang dua kabel kuning ini satu kabel ini masuk ke jalur negatif klakson jadi kita pasang ke kaki klakson yang negatif ya ini bolak-balik bisa sih positif negatif dari klakson ini dan untuk kuning satunya sama ke posisi kaki klakson untuk jalur negatif Nah kita tancapkan ke kaki klakson negatifnya Oke selanjutnya untuk kaki relay nomor 87 untuk 87 ini ada dua kabel merah ini untuk kutu positif ya kita pasang ke positif kaki klakson nah satunya juga sama kita pasangkan ke positif kaki klakson yang satunya untuk cara pemasangannya bebas pakai sekun atau pakai soket atau dililit kabel intinya pemasangannya kuat tidak kendor aja ya untuk pemasangan klakson ini Oke tinggal satu kaki relay nomor 86 ya satu relay nomor kaki nomor 86 ini nantinya jalur dari saklar nah ini saklarnya ada tiga pin atau tiga kaki kita cari yang tengah ya kita pisahin yang tengah pinggir-pinggir dua nah jadi untuk proses pemasangan saklarnya ini kita cari tombol klakson ini tombol klakson di balik tombol klaksonnya ini ada dua kabel ya kabel warna hitam dan kabel hijau muda ada dua kabel ya hitam dan hijau muda hijau muda itu menuju positif klakson bawaan kalau yang hitamnya itu out kontak ya jalurnya Oke kita putus dulu kita putusnya disini aja kabel warna hijau muda yang dari saklar klakson atau output saklar klakson Nah kita kupas dulu jadi kita jumper ya dua-duanya ini nanti ke saklar ya kita kupas seperti ini kita solder dulu untuk pemasangan kita solder ya biar lebih kuat Hai Oke untuk pemasangannya lanjut aja yang ini ini dari output saklar yang satunya menuju ke positif klakson bawaan nah saklarnya ini kita cari yang tengah ya tengah dan pinggir Oke untuk yang pinggir yang warna merah ini pinggirnya bolak-balik bisa ya jadi yang penting tengahnya aja yang kita perlu diingat dan jangan sampai kebalik pemasangannya Oke untuk yang pinggir dulu pinggir yang kaki pendek kita kasih kabel merah pendek ini pinggang pinggir itu menuju ke klakson yang sini ya Hai nih yang pinggir kita pasang yang menuju ke klakson bawaan kita solder dulu untuk penyambungannya Hai Oke penyambungannya bebas kalau kita kita solder aja biar lebih kuat untuk penyambungannya Oke kita amankan dengan isolasi bakar dan yang untuk kaki tengah itu dari saklar klakson jangan sampai kebalik ya ini kaki tengah kita sambung ke jalur dari klakson dari saklarnya Hai Oke kita sambung sudah tersambung ya kita isolasi bakar dulu biar tidak konslet nah untuk yang kuning ini dari pinggir nah dari pinggir satunya ini kuning kita kasih agak panjang kita tarik menuju ke tempat relay Hai eh kita urutkan menurut ikut jalur kabel bodi ya jadi biar lebih mudah nanti kalau saat bongkar pasang kabel ini tidak mengganggu di saat bongkar pasang Oke kita arahkan menuju ke kabel yang relay yang terpasang yang di bawah Hai Oke kabel dari kaki saklar yang pinggir Oke kita pasang isolasi bakar dulu kita langsung sambungkan ke kaki relay nomor 87 eh mohon maaf 86 ya yang belum terpasang ini kaki relay nomor 86 Oke kita pasang dulu kita solder untuk pemasangannya kalau teman-teman mau pakai soket silahkan pakai soket intinya dari saklar ini menuju ke kaki relay nomor 86 eh kita tutup dulu dengan isolasi bakar supaya tidak konslet atau tidak kena air ya Oke kurang lebih seperti ini ya pemasangannya kena nanti kita rapiin setelah kita rapiin kita coba untuk hasil nyalanya Nah untuk penempatan saklar kita pasang di bawah tombol sen aja nanti bebas ah penempatan saklarnya bisa teman-teman taruh di mana aja bebas yang penting bisa dijangkau Oke kita langsung rapiin dan kita akan tes hasilnya ya Nah ini laksonya udah sudah terpasang bodi udah terpasang jadi jangan sampai nempel ya klaksonnya ini biar suaranya bagus jadi usahakan jangan sampai menempel klaksonnya Oke kita coba dulu untuk hasilnya setelah kita pasang nih on off on off saat off itu saklar klakson biasa Oke kita load starter dulu nah ini kondisi saklar off ya ini bisa bisa di on bisa di off nah ini saat kondisi off ini kita pencet klakson itu klakson standar yang bunyi oke klakson standar yang bunyi saat kita on klakson keong yang bunyi kita pencet nah ini klakson keong yang bunyi oke dari video ini mudah-mudahan teman-teman paham ya cara pemasangannya dan cara ambil jalurnya jadi kita bisa gunakan sak klakson biasa bisa gunakan klakson keongnya jika kurang paham teman-teman bisa simak ulang lagi bisa diulang untuk videonya mudah-mudahan bisa berhasil masang sendiri Oke jika dirasa video ini bermanfaat silahkan tinggalkan komen di like di subscribe bagi yang belum subscribe bagi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih jangan lupa di share ke sosial media teman-teman supaya kita lebih semangat lagi untuk buatkan video-video yang terbaru Oke jangan lupa nantikan video-video kita selamat menikmati